Intro Masa aktif jabatan Kapolri akan berakhir pada Juli 2016 dan banyak kalangan yang meminta status tugas Badrodin Haiti untuk diperpanjang Anggota Komisi 3 DPR RIS Submi Dasko Ahmad mengatakan Selama ini kepemimpinan Kapolri di bawah Komando Jenderal Badrodin Haiti dinilai mampu memberikan peningkatan kepada kinerja kepolisian di era pemerintahan Jokowi Yusuf Kala Dasko menjelaskan Komisi 3 DPR RIS hanya bisa mengusulkan pada pemerintah untuk benar-benar teliti melakukan kajian sebelum mengambil kebijakan Badrodin Haiti juga telah mampu menunjukkan hubungan baik dengan lembaga lainnya Apakah kemudian dasar hukumnya ada, kemudian apakah pernah juga jurisprudensinya ada dan terlebih lagi juga dilihat dampaknya terhadap institusi tersebut Nah kalau hitung-hitungannya aspek politis ya juga dijelaskan saja kepada masyarakat kepada DPR dalam ini Komisi 3 Anggota Komisi 3 DPR RIS Masinton Pasaribu mengungkapkan diperpanjang atau tidaknya masa tugas Badrodin Haiti sebagai Kapolri merupakan hak prorogatif presiden yang tak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk partai politik pendukung pemerintah Ada urgensi apa sih sehingga harus diperpanjang Kalau kita lihat apakah regenerasi di tubuh Polri itu mandek Kan gitu, nah kalau kita lihat sekarang saat ini tidak ada kemandekan dalam proses regenerasi di tubuh Polri Ada sekian banyak bintang 2 dan bintang 3 yang layak dipromosikan untuk menjadi Kapolri Habibi dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!